Ya, sorry ya baru direkam Jadi kita bahas dulu ya Jadi gue ingat-ingat lagi Jadi Perang Teluk ya Jadi kalau kita bahas Perang Teluk Perang Teluk nih Atau Gulf War Perang Teluk itu ada tiga Perang Teluk Nah pertama ada Perang Teluk satu Ini kan Irak versus Kiran Kemudian ada Perang Teluk dua Nah ini apa? Irak versus Kuwait Nah baru nanti ada Perang Teluk tiga Yaitu Irak versus pasukan PBB Pasukan PBB Yang dalam tanda kutip ini dipimpin oleh Amerika Gitu ya Pimpinan AS Apa sih masalah dari tiga Perang Teluk ini? Nah kalau Perang Teluk satu Kita udah bahas ya kan Masalah sejatinya itu adalah Masalah apa? Kekhawatiran Atas apa? Revo Lusi Islam Islam Ya dimana? Di Iran gitu ya Di Iran Jadi Iran itu negara yang sempat Menggulingkan kerajaan Kerajaannya ya Jadi sebelumnya Iran itu berbentuk kerajaan Dipimpin oleh dinasti Syah Reza Fahlevi Dan itu akhirnya digulingkan oleh Pasukan Revolusi Islam Siah Iran Yang dikhawatirkan nanti Itu akan menyebabkan revolusi Di wilayah Arab lainnya Yang saat itu dikhawatirkan menyebar ke Iraq Ya karena Iraq adalah negara Dengan populasi Islam Syah terbesar Di Timur Tengah pada waktu itu Jadi Dengan adanya revolusi Islam Yang tanda kutip ya Dilakukan oleh orang siapa? Orang Syah disini Ya kan orang Syah Nah itu takutnya membawa dampak ke Iraq Gitu ya Membawa dampak ke Iraq Secara langsung Makanya Iraq menyerang Iran Yang berusaha menggulingkan pemerintahan Ayatullah Khomeini Waktu itu yang baru berdiri Kemudian Iraq perseskuaid Nah Iraq perseskuaid itu sebetulnya Dipahamin Dipahamin oleh asal-muasalnya itu adalah Iraq gagal Bayar hutang Ya kan Utang ke siapa? Ke Kuwait Nah gitu ya Gitu Jadi Iraq itu gagal Bayar hutang ke Kuwait Nah Kuwait ini adalah salah satu Negara yang menjadi sponsor Bagi Iraq Ketika Iraq menyerang Iran Ya jadi ketika Iraq menyerang Iran Dia ini Atas bantuan Kuwait disini ya Dananya Kuwait Terlibat gitu ya Ya Kuwait dan Amerika Serikat Terlibat Ya mendukung Iraq Gitu ya Disini Nah kemudian kita lihat ya kan Ketika Iraq gagal bayar Hutang terhadap ini ya Terhadap Kuwait Disini Iraq malah Menyerang Kuwait Menyerang Kuwait Dan menjadikan Kuwait itu sebagai apa Provinsi Iran Eh Iraq Sorry ya Provinsi Iraq Itu dengan tujuan adalah Penguasaan Ladang minyak Ladang minyak kuah Kuwait Nah barulah nanti kita lihat sini Bahwa Ambisi Iraq Untuk menguasai Iran Itu bertentangan Dengan kebijakan Namanya Amerika Serikat Sehingga Amerika Serikat Akhirnya Akhirnya nih Yang membantu Kuwait Dengan apa Menyerang Iraq Gitu ya Nah jadi Amerika Serikat Turun tangan Nah kayak gitu Akhirnya perang berakhir Kayak gitu ya Nah kemudian Disini nih Iraq persus pasukan PBB Nah Iraq persus pasukan PBB Itu diawali oleh apa Diawali oleh apa nih Kita bahas nih Satu Ya kan Laporan CIA Jadi ini CIA itu Badan intelajen Namanya Amerika Ya kan Bahwa Apa-apa Iraq Punya Senjata Senjata Biologis Biologis Gitu ya Atau senjata Pemusnah Pemusnah Masalah Dari sini kita lihat Akhirnya Amerika Serikat itu Membawa PBB Untuk menyelidiki Ya kan Menyelidiki Ya kan Kepemilikan senjata Oleh Sadabhu Hussein Dan pemerintahannya Yang berujung apa sih Disini Ya kan Berujung Dari tahun 2003 Sampai 2013 Itu terjadi Perang Irak Perang Irak Persus Pasukan Multinasional Yang akhirnya Membuktikan Bahwa Tidak ada Senjata Itu Pemusnah Masalah Masalah Ya gitu Nah lalu Lalu apa sih Bentuk Intervensi Amerika Serikat Dalam Negara Irak Atau Masalah Dalam Negeri Irak Ya dengan Amerika Serikat Melakukan Perang secara Langsung aja Itu sebetul Mengawali Intervensi Amerika Serikat Kedalam Irak Yang kedua Kita lihat Amerika Serikat Membuat Persidangan Mendorong Persidangan Untuk Menghukumati Saddam Hussein Alias Presiden Irak Nah itu adalah Bentuk Intervensi Amerika Selanjutnya Dan juga Amerika Serikat Menguasai Ladang Minyak Irak Selama Perang 2003 Sampai 2013 Yang mengakibatkan Kemiskinan Kelaparan Dan juga Gagal Ekonomi Irak Sampai Sekarang Jadi Irak Jadi salah satu Negara Miskin Sekarang Meskipun Awalnya Pada awal-awal Tahun 90-an Irak Menjadi Eksportir Minyak Terbesar Bukan Arab Saudi Malah Tapi Irak Ya Tapi Irak Itu tidak Mau tunduk Terhadap Amerika Itulah Alasan Kenapa Irak Itu Akhirnya Dicawe-cawe Kalau bahasa Sekarang Presiden Jokowi Alias Diikut Campurin Oleh Amerika Serikat Kayak itu Dan itu Bisa juga Terlihat Di Suriah Yang Sekarang Ketika Suriah Jadi salah satu Negara Timur Tengah Yang Tidak Pro Amerika Yang Malah Pro Rusia Negaranya Sekarang Hancur Kacau Balau Masuk Organisasi Teroris Di mana-mana Yang Kalau dipikir-pikir Itu Senjatanya Dari mana Baik lagi Itulah Senjata Dari Amerika Jadi Intervensi Amerika Sikat Ke Negara Timur Tengah Sudah Dilakukan Sejak Tahun 1970 Alias Sejak Masa Perang Perang Dingin Tadi Tadi Gue jelasin Nanti Akhirnya Kita lihat Disini Sadam Hussein Ini Diekskusi Pada tahun 2005 Dua tahun Setelah Amerika Serikat Ikut Dalam Perang Di Irak Presiden Siapa Siang Terlibat Dalam Ini Presiden Itu Jos Bus Jos Jus Bus Dari Partai Demokrat Itu Udah Gue jelasin Kalau Yang Merintah Di Amerika Sikat Itu Partai Demokrat Umumnya Terlalu Ikut Campur Dalam Masalah Luar Negeri Atau Politiknya Internasionalisme Beda Kalau Yang Merintah Itu Dari Partai Demo Sorry Partai Republik Yang Biasanya Itu Lebih Ke American Great Again Kayak Misalnya Si Kemarin Itu Donald Trump Atau Nasionalis Ideologinya Nah Kita Sudah Siap Bahas Nomor 10 Kalau Siap Tulis 1 Atau 666 Angka Setan Kalau Yang Lain Lanjut Pada 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 1960 Indonesia Mengandu Sistem Ekonomi Terpimpin Yang Mengaruh Pada Pandangan Politik Negara-negara Blok Timur Yang berhalauan komunis Sebab Indonesia pada Waktu itu Dicap Sebagai Negara Yang berhalauan komunis Dengan Andai Poros Peking Hanoi Dan Pyongyang Jawabannya Jawabannya Apa Ketik Ketik Di Komentar Jawabannya A 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 Ya oke Jawabannya Memang Bener A A Jawabannya A A B Jawabannya B Pertama Kita Bahas Dulu Di Pada Tahun 1960 Indonesia Mengandu Sistem Ekonomi Terpimpin Yang Mengaruh Pandangan Politiknya Ke Negara-negara Blok Timur Berharuan Komunis Oh iya Bener Si Indonesia pada Waktu itu Dicep sebagai Negara Berharuan Komunis Dengan Andai Poros Jakarta Hanoi Peking Dan Pyongyang Jadi sebetulnya Jadi alasannya Itu apa Ya alasannya Itu ini Ini alasan Ini pernyataan Sorry Ini pernyataan Jadi Jadi pernyataan Itu yang bawah Di balik Nah Yang bawah Ini alasannya Kayak gitu Jadi Alasannya Kenapa sih Indonesia Dianggap Sebagai Negara Komunis Atau Dicap Sebagai Negara Komunis Karena Demokrasi Terpimpin Mengarahkan Pandangan Ekonomi Dan Politik Indonesia Ke Negara-negara Yang Berharuan Komunis Nah Sekarang Kita bahas Kayak gitu Apa hubungannya Gagasan Ekonomi Terhadap Pandangan Politik Kayak gitu Jadi hubungannya Apa Hubungannya Apa sih Kayak gitu Sebetulnya Hubungannya Itu bukan Ekonomi Terhadap Politik Tapi Politik Terhadap Ekonomi Jadi hubungannya Itu begini Yang sebetulnya Jadi Pandangan Politik Yang mempengaruhi Sistem ekonomi Di Indonesia Pada saat Saat itu Nah Kalau kita lihat Sini Hubungan Indonesia Akhirnya masuk Kedalam negara-negara Blok Timur Alias negara-negara Bloko Komunis Ini berbagai aspek Pertama Kalau kita lihat Dari tahun 19 Awal-awalnya Soekarno Merdeka 1959 Sampai 1963 Ya Disini 1959 Sampai 1963 Kita lihat Bahwa hubungan Soekarno Soekarno Erat Dengan Amerika Dengan Amerika Serikat Kayak gitu Ini buktinya nih Kalau kita mau lihat Kalau kita mau lihat Hubungan Soekarno Dan Amerika Soekarno Dan Kennedy Nah Kayak gitu ya Ini berbagai Berbagai contoh Bagaimana kita melihat Hubungan Soekarno Dan Amerika Begitu erat Tahun itu Gitu ya Di tahun berapa 1963 1959 Sampai 1963 Nah kita bahas Sekarang nih Sedikit Lalu kapan sih Itu merenggang Nah kita bahas nih Nah kita bahas disini Sorry kelihatan gak disini Tampilannya apa Tampilannya ini kan Apa Laya apa Foto Soekarno kan Bener ya Ya kita lihat sini Disini ada siapa sih Ada Kennedy Gitu ya Ada Kennedy Ya kan Disini ada Soekarno Kayak gitu ya Ya kan Bisa kita lihat sini Hubungannya Jadi yang tadi gue bilang Bahwa 1960 Sorry ya 1959 Sampai 1963 Ya kan Ada hubungan yang erat Gitu ya Ya Hubungan Erat Ya Antara Soekarno Disini Ya kan Soekarno Kemudian Kennedy Ya dari Amerika Serikat Nah tidak lain Dan tidak bukan Hubungan ini didasari Pada kepentingan Soekarno Ya kan Yang berusaha untuk Mendekati Dua kubu sekaligus Yaitu kubu siapa Kubu siapa Kubu Amerika Serikat Alias Blok Barat Dan kubu Uni Soviet Pada waktu itu Bahkan Soekarno pun Punya hubungan yang dekat Dengan Cina Pada waktu itu Tapi Tidak dengan Korea Tidak dengan Vietnam Awalnya Hanya dekat dengan Cina Kemudian Amerika Serikat Dan Uni Soviet Kemudian kapan Ya Kapan nih Ya kan Hubungan ini Kemudian merenggang Kayak gitu Akhirnya kapan nih Hubungan ini Kemudian merenggang Gitu ya Alias apa Putus Kayak gitu ya Yaitu ketika Ketika apa Ya kan Ketika Kita lihat disini ya Amerika Serikat Tidak setuju Dengan pandangan Indonesia Terhadap Apa Ya terhadap Malaysia Awalnya disini Kayak gitu Nah kalau kita lihat 1963 itu Soekarno Sangat senang Dengan dukungan Amerika Serikat Ya kan Dukungan Amerika Serikat Terhadap konfrontasi Irian Irian Barat Tapi di satu sisi Kalau kita lihat Ya kan Soekarno melihat bahwa Barat Ya Barat Tidak percaya Kelihatan gak sih Pone Nanti kuning aja ya Nah kita disini Barat Ya kan Tidak percaya Atau tidak Tidak mendukung ya Kita ganti aja Istilahnya Tidak mendukung Ya Soekarno Nah itu terlihat dari mana ya Ya terlihat dari berbagai macam peristiwa Pertama Ya kan Amerika Serikat Gak mau Ngasih duit Ngasih pinjaman Ya kan Waduh Sorry ya Ngasih pinjaman Ya kan Untuk Perang di Papua Nah yang kedua Amerika Serikat Ya kan Menolak Ya kan Mendukung Indonesia Ya kan Dalam proses apa Pembentukan negara Malaysia Alias Amerika Serikat Mendukung Ya kan Malaysia Di sini Nah kedua Amerika Serikat Jadi salah satu yang mendukung Malaysia Jadi Anggota Dewan Keamanan Tidak tetap Di PBB Nah tiga alasan utama Yang bikin Indonesia ngerasa Bahwa Amerika Serikat itu sebetulnya Jangan-jangan hanya memanfaatkan Indonesia aja Ya kan Untuk Apa Untuk menjadi teman Atau sekutu di wilayah Asia Asia Pasifik Oke itu Makanya Soekarno Ya kan Soekarno ya Ya kan Bilang Ya kan Who to hell with your aid Gitu ya Aid ini bukan penyakit ya Tapi aid itu adalah apa Hutang Jadi pergilah ke neraka bersama dengan hutang-hutangmu Kayak gitu Alias Amerika Alias Soekarno itu Ngerasa bahwa Amerika Serikat Sebagai negara Yang pemberi hutang terbesar di dunia Dia itu gak mau ngasih hutang ke Indonesia Dengan alasan bahwa Indonesia tuh gak mau tunduk terhadap Amerika Gitu Dan memang betul Kayak gitu ya Alasan Amerika Serikat itu Itu Gak mau ngasih uang Atau gak mau ngasih hutang ke Indonesia Itu karena itu Makanya kalau kita lihat disini Kalau kita hubung-hubungkan ya Disini Ya kan Kita lihat Pandangan politik Indonesia pada masa demokrasi terpimpin Kemudian yang mengandung sistem ekonomi terpimpin Ini berhubungan banget dengan Negara-negara Blok Timur Karena nanti akhirnya kita lihat disini apa Bahwa Set Set Soekarno Ya kan Dapat uang Ya Dari Blok Timur Nah gitu Akhirnya Soekarno itu lebih dekat dengan Blok Timur Karena dia dapat uangnya dari situ Ya kan Uang dari Blok Timur itu buat apa aja sih Yang pertama Beli senjata Ya kan Wah Pada masa Konfrontasi Iran Barat Di Papua Di Papua Nah kedua Ya kan Kapan tuh Untuk politik merju Suar Soekarno Nah Soekarno Nah kayak gitu ya Jadi setidaknya itu Ya kan Uang dari Blok Timur itu dihabiskan Soekarno untuk Senjata ya kan Mempersenjatai Indonesia Dan pada waktu itu gara-gara Soekarno itu dapat pinjaman berapa miliar USD Dari Uni Soviet Dari Cekoslovia Dari Jerman Timur Dari negara-negara Blok Timur pokoknya ya Polandia Gitu kan Indonesia tuh jadi negara yang sangat ditakuti Di AC Tenggara Kayak gitu Pada waktu itu Bahkan sebetulnya Malaysia Kalau nggak dibantu sama Inggris ya Selama masa konfrontasi Malaysia itu mungkin kalah Telak langsung Sama Indonesia Gitu Karena Indonesia waktu itu udah punya kapal Udah punya pesawat Udah punya Senjata serbu Ya kan Punya meriam Jarak jauh Dan segala macem Itu semuanya didapetin dari Uni Soviet Dan negara-negara Blok Timur Dan kemudian Dari Uni Soviet Itu kebanyakan Di tahun 1963 ke atas Sampai tahun 1966 Uang yang didapetin dari Blok Timur Itu banyak dihabiskan Soekarno Untuk proyek-proyek Mercusuar Seperti apa? Ya kan Seperti Ngebangun Monas Ngebangun apa tuh? Istora Senayan Ngebangun Gorabung Karno Ngebangun gedung Genung DPR-MPR Kayak gitu kan Dan juga banyak patung-patung Yang ada di Jakarta Gitu kan Itu semuanya didapetin Dari pinjaman Itulah yang menyebabkan Akhirnya Indonesia Menjelang akhir era Soekarno itu Punya utang yang sangat besar Dan itu bahkan diwariskan Sampai jaman SBY loh Utang era Soekarno itu Gede banget Dan itu semuanya untuk Pembangunan yang Bisa dikatakan tidak produktif Kecuali buat perang Perang pun sebetulnya Tidak produktif Gitu kan Karena Ya kebutuhan akan perang itu Instan Jadi kalau misalnya Bahkan rugi Kalau misalnya Alus istannya itu hancur Kayak gitu ya Jadi Ada kebutuhan negara Yang tidak produktif Salah satunya adalah Peperangan Atau pengadaan Alusis Alusista Dan Dari situlah Akhirnya Soekarno Dicap sebagai negara Yang berlaluan komunis Karena sejak itu Hubungan Soekarno Dan Indonesia Itu lebih dekat ke Mana? Poros Jakarta Hanoi Vietnam Peking itu apa? Cina Dan Piong yang itu Piong yang itu apa? Korea Utara Dan Penompen Penompen itu Kambo 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 Jak Kayak gitu Sejak itulah Akhirnya Indonesia Dicap oleh Negara Barat Dan Amerika Serikat Sebagai negara Yang berlaluan Komunis Gitu Itu pun ditandai Dengan apa? Ya kan Ditandai dengan apa? Keluarnya Indonesia Dari PBB Udah itu udah Jadi gambaran banget Jadi ya Saya keluar Dari PBB Udah Gitu ya Oke Clear ya Lanjut ke nomor 12 Ketik 666 Ya Oke Lanjut Masalah Kamboja Menjadi semakin kompleks Dengan adanya Campur tangan Pihak-pihak tertentu Seperti RRC Dan Vietnam Sebab Penyelesaian masalah Kamboja Dilakukan Dilakukan Di Jakarta Informating Pada tahun 1988 Di Bandung Justru Ini terbalik ya Jawabannya itu Bukan D Ya kan Tapi jawabannya itu Justru C Gitu ya Ya Kalau kita lihat Negara-negara yang terlibat Dalam Konflik Kamboja Itu bukan RRC Dan Vietnam aja Ya kan Termasuk disana itu Ada keterlibatan Amerika Serikat Dan Uni Soviet Ya Jadi Salah Kalau dikatakan Apa Apa Salah Kalau dikatakan Hanya terlibat RRC Maksud gue Ini Kalau tadi kan dibilang Salah Itu salah Kalau misalnya itu Enggak Ikut campur Pihak tertentu Kenyataannya Itu memang ikut campur Bukan hanya dua bahkan Tapi Empat Nah yang salah tuh disini Yang salah adalah Penyelesaian masalah Ya penyelesaian masalah Itu enggak terjadi Di Jakarta informal meeting Namanya aja informal Ya lihat sini tuh Namanya aja informal Artinya pertemuan itu tuh Bukan untuk menyelesaikan masalah Konflik Kamboja Ya kan Ini cuman sebagai mediasi Kayak gitu ya Media Mediasi Tapi ini menjadi pembuka Untuk penyelesaian masalah konflik Di Kamboja Jadi Indonesia Sebagai negara tetangga Dan anggota ASEAN Meskipun Kamboja Waktu itu bukan anggota ASEAN ya Dan memang ada aturan di ASEAN Bahwa ketika negara itu Jadi anggota ASEAN Maka enggak boleh ikut campur Urusan dalam negeri Anggota ASEAN lainnya Dan kebetulan Kamboja itu Bukan anggota ASEAN Sehingga Indonesia Sebagai negara yang Punya peran penting di kawasan Itu ikut terlibat Dalam upaya mendamaikan konflik Di Kamboja Dengan cara apa? Yaitu Jakarta Informal Meeting Meeting Dua kali Pertama di Bogor Kedua di Bandung Tapi Jakarta Informal Meeting itu Bukan untuk menyelesaikan masalah Lagi-lagi gue bilang Hanya sebagai mediator Mediator tahu Apa sih? Mempertemukan pihak-pihak yang terlibat Tapi bukan untuk Menyelesaikan masalah di sana Tapi justru untuk mencari tahu Kenapa sih masalah ini Masih terus berlarut Maka nanti perwakilan-perwakilan Pihak-pihak yang berkonflik Itu datang Di Bandung Pada waktu itu Tapi bukan untuk mencari solusi Hanya untuk sekedar Ya kan Membicarakan Ya kan Atau menciptakan suasana yang Menuju ke arah solusi Kayak gitu Nah tapi solusinya di mana? Solusinya itu bukan di gym Ya nanti baru ada Apa di sini? Kalau kita lihat Penyelesaian masalah Kamboja Itu baru terjadi dalam Perjanjian Paris Kayak gitu Perjanjian Paris Kayak gitu ya Siapa sih yang terlibat? Yang terlibat itu negara Penjajahnya Itu peran Perancis Kayak gitu Kamboja Ya paham gak di sini? Ya di situ ya Jadi kita lihat bahwa penyelesaian itu bukan di situ Tetapi di mana? Perjanjian Paris Tahun 1990 Berapa? 1991 Kayak gitu ya Jadi perjanjian Paris 1991 Dengan hasilnya adalah Bahwa Kamboja akan melakukan pemilu Setara demokratis Tapi bentuk negara Kamboja masih dalam Kerah kerajaan Dimana nanti pemilih itu untuk memilih perdana menteri Ya sedangkan Raja Kamboja itu tetap siapa? Norodom sih Si Hanok Kayak gitu ya Lanjut Nomor 13 Pemerintah Sogun Tokugawa Memegang kekuasaan di Jepang sejak tahun 1600 Dan menjadikan Kaisar hanya sebagai simbol Sogun Tokugawa melakukan kebijakan Sokoku Atau Menutup diri dari pengaruh luar sampai pertengahan abad ke-19 Betul atau Salah Kayak gitu Gimana? Ada yang jawab yang berbeda? Betul Terus B Ya jawabannya itu apa? Jawabannya B ya Karena yang atas itu hanya ngebahas tentang Fungsi dari Kaisar Atau kedudukan Kaisar Sedangkan yang bawah itu ngebahas tentang Kebijakan Tokugawa dalam menutup diri Jadi dua-duanya itu kebijakan dari Sogun Tokugawa Tapi Keduanya tidak menjelaskan hubungan antara kebijakan yang atas Dan kebijakan yang bawah Jadi jawabannya itu B aja Nah kalau mau gue jelaskan sedikit Jadi yang salah ya Jawabannya itu apa? B Kalau misalnya gue jelasin Si Kaisar sebagai simbol itu pernah terjadi dua kali Pertama pada masa Sogun Jadi Kaisar sebagai simbol ini terjadi dalam Pada fase masa yang berbeda Nah kita tarik disini ya Kita tarik disini Pertama pada masa Sogunan Sogun Sogun itu artinya apa? Sogun itu artinya sebetulnya keluarga kerah Kerajaan Jadi Kaisar itu kepala keluarga Sebetulnya dalam kerajaan itu sendiri Hanya saja Penguasaan wilayah di Jepang Penguasaan pemerintahan Itu diserahkan kepada Sogun Sogun Alias apa? Kepada keluarga-keluarganya Jadi contohnya misalnya nih Fukushima Wah itu kan reaktor ya Misalnya kan Jepang itu terbagi jadi beberapa pulau Misalnya pulau pertama Pulau Nagawa Itu dipegang sama anggota keluarga yang ini Kemudian Tokyo Dipegang oleh anggota keluarga yang ini Jadi sebetulnya ada raja-raja kecil Di Jepang pada waktu itu Jadi ketika Jepang itu disatukan oleh Nobunaga Oda Di situ Jepang itu sebetulnya Disatukan dalam segi budaya dan identitas Tapi pemerintahan setiap pulau Setiap distrik Itu nanti dipegang oleh anggota kerajaan Dan Kaisar itu hanya sebagai simbol pemersatu Sebagai kepala agama Sinto Sebagai titisan Dewa Matahari Alias Ameterasu 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 Dewa Bulan ya Dewa Matahari apa San? Eh, sebetulnya Ameterasu Ya Ameterasu ya Dewa Matahari Kalau Sukoyomi Dewa Bulan Benar-benar lupa gue Ameterasu ya Sebagai titisan anak Ameterasu Nah kedua kita lihat sini ya Kaisar sebagai simbol itu akhirnya berakhir Ya kan Jadi Kaisar Sebagai simbol Itu akhirnya dikles Alias berakhir pada masa apa? Restorasi Meiji Ya ketika restorasi Meiji Kaisar itu nggak lagi sebagai simbol Ya tapi berperan langsung Ya kan Berperan langsung dalam pemerintahan Bahkan dari sini kalau kita lihat Ya kan Ketika restorasi Meiji Itu ada perubahan besar Ya itu apa? Kaisar yang kedudukannya itu di atas Di Kyoto Ya kan Dari Kyoto Itu akhirnya pindah ke bawah Ya kan Ke Tokyo Itu pada masa Restorasi Meiji Tujuan apa? Agar Kaisar itu turun gunung Ya kan Dan berhubungan langsung dengan masyarakat Itu pada masa restorasi Meiji Nah kemudian Kaisar itu kembali lagi jadi simbol Pada dua fase Ya pertama Pada masa Industrialisasi Jepang Industri Jepang Itu yang menjelang Perang Dunia I Dan Perang Dunia II Yang kedua Pada masa apa? Akhir PD II Ya jadi ada dua fase lagi Yaitu ketika masa industrialisasi Jepang Ketika Jepang akhirnya berperan sebagai negara industri Yang mengarah pada pasisme Itu ketika Jepang itu terlibat dalam Perang Dunia I Dan Perang Dunia II Itu Kaisar kembali naik gunung Meskipun kedudukannya tetap di Tokyo Atau di istana Tokyo gitu ya Tapi yang berperan itu Perdana Menteri Kayak foto profil gue nih yang sekarang Ya kan Hideki Tojo Itu kan Perdana Menteri Yang berperan banget untuk mengarahkan Jepang Selama Perang Dunia II Kemudian di akhir Perang Dunia II Amerika Serikat sebagai negara yang menduduki Jepang Itu menganggap bahwa posisi Kaisar itu Masih penting Paham gak? Jadi posisi Kaisar itu sebagai Sangat penting Padahal kalau kita lihat disini Kaisar itu sempat Dijadikan tersangka Ya kan Kejahatan perang Oleh Amerika Serikat Yang artinya Kaisar itu bakal dihukumati Pasca Perang Dunia II loh Harusnya Ya tapi kenapa sih Akhirnya gak dihukumati Karena ternyata Amerika Serikat melihat Kaisar Jepang Itu sebagai simbol pemersatu Jepang Yang kalau di eksekusi itu malah Menimbulkan perpecahan Ya kan Memicu adanya konflik kepentingan Yang itu justru malah memecah belah Jepang Menjadi negara-negara kecil nanti Dan Amerika Serikat gak mau waktu itu Ya kan Akhirnya Amerika Serikat memanfaatkan Jepang Sebagai wilayah Ya kan Pantauan di Asia Pasifik Untuk mengawasi Cina Ya kan Kayak itu Kita lihat disini ya Nah Make Arthur and Hirohito Nah disini jadi gambaran nih After World War Atau setelah Perang Dunia II Amerika Serikat itu begitu pedenya Ya kan Sampai apa Kaisar Yang gak pernah disentuh sama orang asing Itu mau gak mau Harus tanda arus salaman sama General Amerika Paham gak Ya kan Itu Douglas MacArthur Yang menunjukkan bahwa Amerika Serikat itu Kalian mungkin punya dewa Tapi dewa kalian telah saya taklukan Itu istilah Amerika Serikat Bahkan itu yang diucapin sama Douglas MacArthur Dalam apa Selama penyerahan Apa Kekuasaan Jepang terhadap Amerika Jadi dari tahun 1950 Sampai tahun 1990 Jepang itu diarahkan Ideologinya Industrinya Ya kan Pembangunan manusianya Itu selama 50 tahun Dibentuk oleh Amerika Serikat Ya kan Itulah kenapa Kalau kita lihat Mentalitas orang Jepang Ya kan Juga pandangan Fisional orang Jepang Itu pandangan Amerika banget Gitu Bahkan kalau kita lihat disini ya Kita lihat disini ya Nih Sokun Tokugawa Melakukan kebijakan Sokoku Atau menutup diri Dari pengaruh luar Sampai pertanggungan abad 19 Nah artinya Setelah abad ke-19 Jepang itu terbuka Dengan perdagangan Lalu siapa sih Yang membuat Jepang itu Terbuka dari perdagangan Ya Amerika Kayak gitu ya Jadi Amerika disini Amerika Serikat disini ya Terlibat Langsung Ya langsung Ya kan Ya itu siapa tuh Sampai waktu itu Komodor Metiverie Ya kan Yang memaksa Jepang Membuka Ya wilayahnya Untuk perdagangan Internasional Karena Amerika Serikat Merdeka itu 1776 Ya kan Alias telat banget Untuk menjadi negara Imperialis Makanya biasanya Amerika Serikat itu Memaksa negara-negara Di Pasifik Untuk membuka Hubungan dagang Dengan Amerika Serikat Dimana Amerika Serikat Nanti investasi disana Secara paksa Tapi bukan penjajahan Menurut Amerika Serikat Tapi investasi Nanti Ya Amerika Serikat Menguasai pelabuhan di Jepang Di abad ke 19 ya Jadi 1800-an tuh Amerika Serikat Masuk ke Jepang Memaksa Jepang Membuka dua pelabuhan Waktu itu kan Dalam perjanjian apa tuh Lupa gue perjanjiannya ya Ya kan Simonoseki Perjanjiannya Kayak gitu Ya jadi sejak Abad 19 Justru sebetulnya Amerika Serikat Yang berpengaruh Ya kan Terhadap Jepang Bahkan setelah Jepang itu Jadi apa Ya kan Setelah Jepang itu Jadi negara imperialis Nah Daimyo itu Amerika Serikat ya Bukan Daimyo itu sebetulnya adalah Kepala Kepala itu ya Bisa bilang Kepala PNS Kalau di Jepang ya Daimyo itu Jepang gitu Jadi setelah restorasi Meiji Ya kan Ada beberapa jabatan Di Jepang Yang itu dihapus Pertama Daimyo Nah Daimyo itu sebetulnya Pesuruh dari Siapa tuh Pesuruh dari Sogun Alias keluarga kerajaan Jadi Daimyo itu Posisinya itu PNS Sebetulnya Paham gak sih Daimyo itu PN PNS Atau pegawai negeri sipil Yang nanti juga jadi Kepala-kepala Kantor Ya kan Urusan sipil di Jepang Nah Daimyo Itu ada Daimyo Yang ngurusin administrasi Ada Daimyo Yang ngurusin pertahanan Ada Daimyo Yang ngurusin Masalah pangan Jadi Daimyo itu PNS lah Kita anggap ya Atau pegawai negara Pegawai negeri sih Sipil Tuan tanah bukan Bisa dibilang kayak gitu juga Nanti Daimyo Ya kan Sebagai tuan tanah itu Atau bawahan dari Sogun Alias keluarga bangsawan Itu menguasai Dua Elemen terpenting Dalam Jepang Yaitu ninja Dan juga samurai Jadi samurai dan ninja Itu nanti dibubarkan juga tuh Sama Jepang Pada masa restorasi Meiji Nanti samurai Itu banyak anggotanya Yang akhirnya jadi Tentara nasional Jepang Sedangkan ninja Itu kebanyakan nanti Pulang kampung Udah gak ada lagi Yang jadi ninja Kayak gitu Ya kan Jadi ninja itu dihapuskan Kayak gitu Jadi akhirnya Jepang itu Sebetulnya menghapus Berbagai macam Budaya feodal Kayak gitu Dan justru mempertahankan itu Semangatnya aja Kayak semangat Bushido Kayak itu Kemudian semangat Zen Dalam ajaran Buddha Kayak gitu Itu yang dipertahankan oleh Jepang Kayak gitu Jadi jawabannya B ya Jadi jawabannya B Coba yang ini udah keluar belum ya Ya disini ya Tuh gambaran tadi gue lihat Bagaimana Amerika Serikat Mengintervensi Jepang Bang Pas Jepang Jajah Cina itu Cina ninja itu Terlibat gak Gak ada ya Ninja itu udah dibubarin Pada masa Restorasi Meiji Ya Restorasi Meiji itu Kapan sih Ya kan Restorasi Meiji itu Abad 19 Kayak gitu kan Itu ketika Amerika Serikat itu Pertama kali Membuka Perdagangan Dengan Jepang Itu udah Udah dibubarin Ninja itu Ya jadi Gak ada ya Kayak gitu Ninja itu Sebetulnya gini loh Ninja itu sebetulnya Polisi Kalau misalnya di kategori ini ya Dan juga pasukan khusus Gitu Jadi sebetulnya Ninja itu adalah Salah satu Bagian Sub dari Samurai Yang tujuannya itu Sebagai pasukan pengintai Gitu Jadi Ninja itu sama dengan Samurai Sebetulnya Ya kan Cuman bedanya Samurai itu lebih terang-terangan Ya kan Sedangkan Ninja itu Untuk misi rahasia Kayak gitu Kayak pengintayan Dan segala macem Ya 1600 Sama 1639 Sama aja Kan 1600an Kayak gitu ya Pahamin tuh Yang 600an San-san itu Tuh 1600an Disini ya Ketika bicara 1600an Itu bisa 1620 Bisa 1670 Sampai maksimal 1699 Kayak gitu Gitu ya Nomor 14 deh Lanjut ya Yang udah Clear Kita bahas Nomor apa 14 Silahkan ketik 666 Oke 666 Perjanjian Bunga 1667 Merupakan awal Masuknya Kawasan VOC Di Makassar Iya Perlawanan Makassar Berakhir Saat sejak Seluruh Nah Sendiri Menantai Perjanjian Bunga Ini bahas Singkat aja ya Karena ini Bukan bagian gue Pertama yang atas Itu betul Nah yang kedua Ini salah Jadi sebetulnya Perlawanan rakyat Itu gak berakhir Sejak Seluruh Seluruh Menantangani Perjanjian Bunga Ini gak berakhir Tapi justru Malah masih bertahan Sampai 20 tahun Jadi sebetulnya Mirip banget Sama Perang Aceh Jadi Perlawanan rakyat Makassar itu Gak berakhir Ketika Sultan Hasanuddin Menantai Perjanjian Bunga Tapi bertahan Sampai beberapa Puluh tahun Meskipun Perperangannya itu Cuma skala kecil-kecilan aja Yang dipimpin Sama Pangeran-pangeran Kayak gitu Jadi belum berakhir Total Dan kalau kita lihat Sebetulnya Sultan Hasanuddin pun Masih berkuasa Meskipun dia Menantangani Perjanjian Bunga Karena isi Perjanjian Bunga Itu bukan Bukan apa sih ya Bukan perjanjian Yang menyebabkan Sultan Hasanuddin Harus diasingkan Sama ketika Misalnya Belanda itu Menjebak Diponogoro Atau menjebak Imam Bonjol Yang dimana Dua tokoh itu Akhirnya diasingkan Tapi kalau Sultan Hasanuddin Itu malah dapat gelar Ayam jantan Dari Timur Bahkan dipekerjakan Dalam pemerintahan Kolonial Jadi sebetulnya Sultan Hasanuddin itu Setelah dia kalah Dari Belanda Dia itu malah pro-Belanda Itu yang gak banyak Diketahui orang Kayak gitu ya Karena Ya itu Sultan Hasanuddin itu Kenapa perang sama Belanda Alasannya simple Kekuasaannya Gak mau direbut sama Belanda Tapi ketika Misalnya Ketika Makassar Udah kalah Ya mau gak mau Gitu kan Yaudah lah Saya ngabdi sama Belanda Karena udah kah Udah kalah Kayak gitu Kayak gitu ya Jadi udah kah Udah kalah Kayak gitu Tapi selanjutnya Perlawanan itu Dilanjutkan oleh Beberapa elemen Termasuk dari Para Andi-Andi Atau Bangsawan Bangsawan Makassar Bangsawan Bugis Dan segala macamnya Karena banyak dari mereka Ngerasa bahwa Selama dikuasai oleh Belanda Mereka itu Apa? Ayo Mereka itu merasa Diintervensi Baik itu secara ekonomi Dan politik Karena Belanda Poin penting dari Perjanjian Bongaya Adalah Belanda Mengontrol Sulawesi Selatan ya Terutama Sebagai Pelabuhan Dan pusat Ekonomi Belanda Di Indonesia Bagian Timur Jadi ekonomi Ekonomi Sulawesi Selatan Alias ekonomi Makassar Itu dikontrol Sama Belanda Tujuannya untuk Apa? Ya untuk Kekayaan Belanda itu sendiri Oke gitu Jadi kebanyakan Perlawanan itu Karena ketidakpuasan Terhadap Hubungan dagang Dengan Belanda itu sendiri Ya karena kan Mau gak mau ya Di tahun 1667 ini Belanda ini Masih Menggunakan Konsep politik Tertutup Eh sorry Konsep ekonomi Tertutup Dimana konsep ekonomi Tertutup itu Lekat kaitannya Dengan monopoli Ya kan Monopoli itu Berarti merugikan Masyarakat Kenapa? Karena Belanda itu Beli ke masyarakat Dengan harga Paling murah Bahkan rugi Sedangkan Belanda Akan menjual harga Menjual barang itu Dengan harga Paling tinggi Kayak gitu Konsep monopoli itu Kayak gitu Ya kan Jadi Belanda itu Mengontrol Perdagangan Ya kan Makassar Lanjut ya Nomor 15 Setelah Kabinet Amir Sharifuddin Jatuh Atas persetujuan Presiden KNIP Melihat atas Sebagai Perdana Menteri Jatuhnya Amir Sharifuddin Membuat kelompok kiri Kehilangan Basis kekuasaan Di pemerintahan Betul Atau Salah Kayak itu Oke Oke Ya jawabannya apa nih Ada yang jawaban selain D Ada yang jawaban B A C Atau E Boleh ketik Oke Langsung aja ya Jadi jawabannya itu Salah ya Bukan D Tapi jawabannya itu apa Jawabannya A Atau B Atau C ya Ya jawabannya itu Sebetulnya Ini ya Jawabannya itu A Kalau menurut gue Jadi jawabannya itu A Jadi ya Untuk ini ya Kenapa sih Memang betul Ya kan Amir Sharifuddin itu Jatuh Ya kan Atas persetujuan KNIP Kemudian memilih Hata sebagai Perdana Menteri Ini yang kemudian Nanti mengawali Kabinet Hata I Ya Hata I Nanti Hata II itu kan Ketika Indonesia itu Udah berbentuk Pemerintahan RIS Ya kan Nanti Amir Sharifuddin itu Jatuh pada tahun 1948 Ya kan Bahkan Amir Sharifuddin Nanti dihukumati Karena terlibat dalam Apa nih Ya dalam PKI Madiun Jadi karena dia Tidak puas Diberhentikan Ya kan Dia akhirnya malah Ikut melakukan Kudeta Terhadap Perdana Menteri Hata Melalui apa PKI Madiun 1948 Nanti pada masa Kebijakan Hata Kita lihat disini Memang betul Kelompok kiri Kehilangan Basis kekuatan Di pemerintah Karena Hata ini Adalah Anti-komunis Ya Ko Komunis Gitu Nah kalau kita lihat Beberapa kebijakan Hata disini Yang sangat Anti-komunis Itu bisa dilihat Dalam beberapa hal Ya kan Pertama Disini ya Hata Hata satu ya Kebijakan yang Anti-komunis Itu apa sih Kita lihat dulu Sini Minta Ya pertama Ya kan Eh Apa ya Memecat Tidak melibatkan Golongan komunis 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 Pada kabinet Nah Nah ini yang paling saklek Yang kedua Itu apa Kebijakan Rera Kebijakan Rera Rera itu apa sih Rera itu apa sih Rera itu apa sih Reorganisasi Rasionalisasi Jadi Rera itu Kebijakan Rera Kita lihat dulu Kebijakan Rera Pada APRIS Pada A Eh bukan APRIS Waktu itu ya Kalau APRIS kan masih Angkatan Parang Republik Indonesia Serikat ya Sebetulnya Kebijakan Rera Pada TNI Kayak gitu ya Ya Rera itu Singkatan apa tadi Yang gue bilang Reorganisasi Kemudian apa di sini Rasionalisasi Ya intinya Dari kebijakan Rera itu Adalah apa Ya kan Intinya Kebijakan Rera Inti dari kebijakan Rera itu Adalah mengurangi Jumlah tentara Tentara Gitu Jadi kebijakan Rera itu Dilakukan oleh Hata Dengan tujuan Itu sebetulnya Intinya gini Pada masa revolusi Indonesia itu Punya tentara Sekitar 1-2 juta Ya kan Tapi Ya kan Itu semua Sebetulnya bukan tentara Tapi ada terdiri Laskar-laskar Islam Laskar-laskar komunis Ya kan Yang itu Membebani Keuangan negara Sehingga akhirnya Hata Kemudian melakukan Kebijakan Rera Yang salah satunya Untuk apa Pertama Untuk mengurangi Anggaran militer Karena nanti Yang jadi tentara Secara resmi Itu nanti Dibikin Apa Seleksi ulang Nanti akhirnya Tentara kita itu Dari 1-2 juta Itu tinggal 200 ribu Kayak gitu Yang kedua Sebetulnya Kebijakan Rera ini Yang kebijakan Rera ini Disokong oleh Siapa? Oleh Abdul Haris Nasution Oleh AHA Nasution Tujuannya Memang betul Itu apa? Tujuannya adalah Menjauhkan Menjauhkan Golongan komunis Golongan komunis Dari militer Jadi sebetulnya ini Tujuan Tersiratnya Makanya disebut Kalau pada masa Perdana Menteri Hatta Yang kelompok kiri Kehilangan Basis kekuasaan Di pemerintahan Kekuasaan Pemerintahannya itu Tidak cuman Di dalam kabiner Tapi juga Di dalam Militer Dan kita pahamin lagi Dokterin Indonesia Meskipun Dwi fungsi Abri Itu baru Anggaplah Exis di Jaman Orde Baru Tapi Dwi fungsi Abri Sebetulnya Sudah terlibat Dari awal Indonesia Merdeka Alias militer itu Berperan penting Dalam pemerintahan Kayak gitu Cuman baru Ngetrend Atau baru Dia ngepenyimpang Itu pada masa Orde Baru Kayak itu Ya jelas ya Disini ya Kita lanjut Nomor 16 Langkah-langkah Yang digelakkan Dalam revolusi hijau Sesudah Perang Dunia Kedua adalah Membuka Lahan pertanian Baru Membuka Mekanisme Dalam bidang pertanian Menggunakan Pupuk baru Mencari metode Baru Dan tepat Dalam Memerantas Sama tanaman Apa jawabannya Kawan-kawan Ada yang bisa jawab Yang bisa jawab Gue kasih Gopay 50 ribu Ya oke Yang mau berani jawab Pakai on mic Angkat tangan Ayo Kita gue tunjuk Siapa yang berani jawab Yang mana tuh Yang mana Ya Lu lagi Anjing Si Anafis Ikut-ikutan Ayo Boleh Pes Mau jawab Eh Nadia Ramadhani Boleh Kenapa Jawabannya apa Tadi 24 Iya Kenapa jawabannya 24 Bisa jawab Bisa Ada alasannya gak Nia Halo Nia Iya Iya Kenapa jawabannya itu Kira-kira Apa gue aja Yang jawab Gak apa-apa Ya oke Sebetulnya Nia Malu-malu ya Ya gue aja Yang jawab Ya disini Jadi sebetulnya Inti revolusi hijau Itu apa sih Ya kan Setelah perangnya kedua Ya kan Revolusi hijau Itu sebetulnya Gambarannya adalah Disini ya Waduh Lu pengen masih tipis Ya sebetulnya revolusi hijau Kalau misalnya ditelisik Dari istilah yang Apa sih ya Yang pertama kali itu sebetulnya Dilakukannya itu Dimana ya Kalau di Amerika sih Udah sering Kayak gitu Sebetulnya dilakuin tuh Kebanyakan Kan memang di negara-negara Asia Kayak gitu ya Jadi revolusi hijau Itu intinya adalah Disini ya Adalah Modernisasi Waduh Ketebelan ya Ulang Kawan-kawan semuanya Jadi revolusi hijau Itu adalah Modernisasi Pertanian Nah Inti dari Modernisasi pertanian Itu apa Disini Dia itu menggalakannya Intensifikasi Bukan Extentifikasi Jadi justru Intensifikasi Bukan Extentifikasi Nah Kalau Extentifikasi Itu kebijakan Yang sempat Dilakukan Oleh Siapa Oleh Soekarno Kalau extentifikasi Itu intinya adalah Land reform Jadi ya Land Reform Land reform Itu apa Land reform Itu justru apa Menciptakan Sebanyak-banyaknya Lahan pertanian Lahan pertanian Lahan pertanian Yang baru Nah sedangkan Kalau intensifikasi Itu apa Tidak memperbesar Lahan pertanian Tapi memaksimalkan Lahan pertanian Yang ada Jadi yang satu Itu salah Karena yang satu Itu extensifikasi Alias land reform Alias land reform Kayak gitu ya Nah Mekanisasi Alat pertanian Ini Masuknya ke Modernisasi Gitu ya Gitu Nah kemudian apa nih Menggunakan pupuk-pupuk baru Nah kira-kira gimana tuh Ya kan Menggunakan pupuk-pupuk baru Ya kan Ini bukan Masuk dalam kebijakan Extentifikasi ya Kayak gitu Ini cuman Apa Varietas Produk pertanian Jadi ini gak masuk Jadi masuknya memang betul Dua dan empat Disini ya Ya mencari metode baru Yang tepat dalam Penatatan Hama Nah salah satu bentuk Revolusi hijau Pada masa Orde Baru itu Bisa dilihat dalam Panca Usahata Panca Usahatani Kayak gitu ya Panca Usahatani itu apa aja Kita langsung cek Google aja deh Biar langsung dapat Penjelasan yang lebih jelas Panca Usahatani Nah kita lihat sini ya Tuh Dari Pemerintah langsung Jadi selama masa Orde Baru Dilakukan Program Revolusi Jawa itu Dalam Panca Usahatani Atau 5 usaha Yang dijalankan Untuk menjadikan Pertanyaan Indonesia itu Menjadi modern Pertama Pemilihan bibit unggul Bahkan nanti IPB itu Pernah bikin Itu ya Produk Padi Padi baru Namanya itu apa San Padi apa Ya Padi Apa Ya gue lupa tuh Padinya Kalau satu Padi WR berapa gitu ya Nanti WR berapa gitu Itu padi bikinan IPB Itu waktu itu Yang tujuannya itu apa Kalau padi biasa itu ya Atau padi sebelum adanya Padi yang Dikembangan sama IPB Setahun itu panen Dua kali Tapi kalau dengan padi yang Apa Dengan Iya IR64 tuh Tapi dengan Bibit Padi yang baru Itu setahun bisa Tiga kali Kemudian Pengelolaan Lahan yang baik Pemupukan yang tepat Pengendalian hama Dan Pengaturan irigasi Kayak gitu Itu panca usaha Usahatani ya Kayak gitu Ya kalau kita ngeliat Di sini Pengelolaan Lahan yang baik Itu dilakukan Dengan cara apa Dengan cara juga Mewadernisasi alat-alat Seperti pertanian Kegitu Itu ya Inti dari panca usaha Usahatani Selanjut nomor 17 Kebijakan ekonomi liberal Yang berlaku Sejak 1870 Memunculkan banyak Perkebunan swasta Yang berakibat Munculnya perkebunan swasta Seluruh India Belanda Ini salah Gini ya Ini salah Karena kenyataannya Perkebunan itu Hanya ada di mana Hanya ada di Sumatra Dan Jawa Jadi salah Kalau satu salah Tiga salah nih Kemungkinan Munculnya kaum pengusaha Peribumi Nah ini juga salah Sebetulnya Karena kaum pengusaha Peribumi itu Baru muncul 1900 Yaitu ketika Adanya kebebasan Pada masuk Politik etis Etis ya Jadi jawabannya apa Munculnya Kelompok Buruh pertanian Itu udah jelas Ya karena ada Perkebunan swasta Ya dimana nanti Perkebunan swasta Pada 1870 ya Ini kan namanya Undang-undang Pokok Agraria ya Kalau disini ya Itu menyebabkan Artinya apa Masyarakat Ya kan Itu menyewakan Tanah Sampai kurang lebih 70 tahun Inilah Hasil dari Kebijakan undang-undang Pokok Agraria Padahal Kalau dipikir-pikir Uang sewanya itu Nggak mencukupi Kehidupan setahun Makanya Kebanyakan Itu ya Kebanyakan Sejarawan Itu menggambarkan Era-era 1870 Sampai 1900 Sebagai jaman edan Artinya Lebih manusiawi Tanam paksa Karena tanam paksa Mereka disuruh nanam Tanaman pertanian Milik pemerintah Dipaksa kerja Di lahan pemerintah Tapi mereka masih punya tanah Ya alias tanam mereka Masih milik mereka sendiri Tapi 1870 Dengan kebijakan Sistem sewa tanah Kepada swasta Banyak petani Banyak masyarakat Indonesia Kehilangan tanah Ya kan Dengan alasan disewa Tapi apa Uang sewanya itu Nggak menghidupi Sampai puluhan tahun Yang mengakibatkan Banyak dari mereka Itu malah menjadi Buruh tani Ya buruh tani Untuk siapa Buruh tani Untuk tanah mereka sendiri Lu bayangin Kayak gitu ya Jadi kemunculan buruh tani Itu diawali oleh Kebijakan 1870 ini Kemudian muncul Alat transportasi keret api Itu udah jelas Nanti awalnya itu Untuk apa Ya itu Statspur Spohen ya Itu yang lemaganya Statspur Spohen Ya ini jawatan Perusahaan kereta api Oke itu Nanti alat transportasi kereta api Itu bertujuan Untuk mengangkut Hasil-hasil perkebunan Langsung ke Pelabuhan Kayak gitu ya Oke Bisa lanjut Kalau bisa lanjut Ketik 69 Ya 69 Ada yang baru gabung ya Ya tapi Clear nggak Penjelasannya Untuk Nomor 17 ini Kira-kira Clear nggak Astagfirullah Ya boleh Ada yang mau 66 Boleh yang 99 Oke lanjut ya Peninggalan Peninggalan Dari zaman Megalitikum Di Indonesia Terutama ditemukan Pada daerah-daerah Mana Ya kebanyakan ya Ya terutama Ditemukan pada Daerah-daerah Zaman Megalitikum Ya kebanyakan Itu ditemukan Di mana Kira-kira Ya sebetulnya Kalau ditanya Peninggalan Dari zaman Megalitikum Kan disini Ditanya Terutama 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 Berarti Sebetulnya Yang paling Dominan Dominan Nah kalau Kita lihat Kebudayaan Megalit Kebudayaan Megalit itu Terjadi pada Masa Melayu Tua Sebetulnya Melayu Tua itu Deutro Atau Proto Coba Melayu Tua itu Deutro Atau Proto Disini Yuk 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 Jadi memang Kebudayaan Batu ya Atau Megalitikum Itu terjadi Pada masa Proto Melayu Nah Alas Melayu Tua Siapa aja sih Orang-orang Proto Melayu Itu orang Batak Kemudian Orang Dayak Dan orang Tua Raja Sebetulnya Sehingga Kalau kita lihat Disini Orang Jawa itu Enggak masuk Kedalam Fase itu Orang Jawa dan Malik itu Enggak masuk Kedalam Fase Megalitikum Makanya Kalau kita lihat Disini Berarti Daerah mana sih Yang paling Banyak Bisa kita lihat Dalam penemuan Ere-ere Megalit Itu ada di Sumatra Dan juga Sulawesi Kayak itu Yang mukanya Buset Konyol banget Yang mukanya Pada kotak Tadi Orang-orang Batak Ya Oke Singkat ya Yang ini Ya Jakeman juga kotak Berarti Jakeman Orang Batak Oke VOC Adalah Kongsi dagang Para pedagang Belanda Yang memiliki Hak-hak istimewa Dari pemerintah Belanda Hak-hak istimewa Itu adalah Ini gampang ya Satu betul Dua betul Tiga betul Ya oke Empat betul Jadi ini Semua betul ya Hak apa namanya Hak Ok Troy Gitu aja ya Kayak gitu Kalau deutro itu Masuk jaman apa Sebetulnya Kalau kita lihat Deutro itu Masuknya ke jaman Perundagian Alias jaman Logam Nah bagus ya Ada yang nanya ya Kalau deutro itu masuk apa nih Deutro Atau Melayu Muda Ya Deutro itu Itu mulai masuk Itu sebetulnya pada Masa undagi Ya Masa perundagian Alias apa Zaman Logam Ya gitu Itulah kenapa Kalau kita lihat Ya disini Orang-orang Jawa Itu punya Kebudayaan logam yang Lapan Nah logam yang Lapan Nah apa contoh Kebudayaan Jawa Yang menggambarkan Ya kan Apa Masuk kebudayaan Jawa Yang menggambarkan Yang menggambarkan ini Ya kan Yang menggambarkan Bahwa Jawa itu Punya Apa ya Pengetahuan yang besar Terhadap logam Apa tuh Kris Betul ya Kris Nah salah satunya Adalah Kris Kris ini Adalah senjata Yang disini Itu adalah Campuran dari 7 jenis logam Yang berbeda Coba lo bayangin Kris itu Merupakan campuran Dari 7 jenis logam Yang berbeda Itu membuktikan Bahwa Orang-orang Jawa Itu Lolos Kalau misalnya Disuruh masuk Teknik Metalurgi UI Kayak gitu ya Jadi orang-orang Jawa itu Udah bisa mengelola 7 jenis logam Gitu ya Untuk jadi Satu senjata aja Itu loh Logam plus Himu hitam Betul ya Banyak jampe-jampenya Makanya Jangan salah Kris itu Senjata yang paling compact Bahkan ketimbang Pedang Di Eropa Karena di Eropa itu Kebanyakan cuma pakai besi Biji-biji besi Sedangkan kalau Pedang yang Orang-orang Arab itu Kebanyakan tembaga Tapi kris Itu 7 jenis logam Termasuk itu Ada titanium loh Di dalamnya Jadi kris itu Mengandung bahan bakar nuklir Lu bayangin ya Jadi kris itu Mengandung bahan bakar nuklir Kayak itu Ya kan Itu terdiri dari apa Tembaga Kuningan Besi Baja Termasuk ya Tadi ya titanium Segala macem Ya kan Itu loh kenapa Kris itu punya reaksi tertentu Gitu ya Makanya kalau lu ngeliat Ada kris yang sampai Bisa melayang Atau segala macem Itu kemungkinan reaksi fisika loh Kayak gitu Dan itu pernah dibuktikan Gitu Kris yang melayang itu Sebetulnya Bentuk dari reaksi fisika Karena Ya besinya itu Apa Krisnya itu mengandung Medan magnet Kayak gitu Bukan karena dia sakti Anjir Kayak gitu Ya kayak gitu ya Kalau supplier logam Di ujung Jawa Timur itu Bukan supplier Tapi mereka itu Pengepul Sat Orang Madura itu Ngumpulin Bukan Menyalurkan Kayak gitu ya Ya lanjut Nah nomor tiga Hak peradilan sendiri Kenapa sih hak peradilan sendiri Itu betul Karena kalau kita lihat disini Hak peradilan Ini berhubungan dengan Hak VOC Ya membentuk Pemerintahan Gitu ya Jadi VOC itu boleh Membentuk pemerintahan Sehingga Ketika ada pemerintahan Maka disini ada rule Ada aturan Ya aturan itu Harus ditegakkan Dengan cara Memiliki Peradilan Kayak gitu ya Lanjut Nomor 20 Lanjut 6969 Kalau misalnya Mau lanjut Nomor 20 Ya 699 dua kali 6969 Oke 6969 Oke Di kelas ini Menjadi saksi Bahwa teman-teman semua Ternyata mengetahui Hal-hal yang sifatnya Ya sifatnya itu Rahasia 692 kali Ya yang betul Timi ya Jadi sebetulnya Ngetiknya itu 692 kali Bukan 6969 Gitu Astagfirullah Ada yang namanya BJ Blowjob Astagfirullah Lanjut ya Jadi BJ itu Waduh Pahaya Coba ditanyi Nampis Tampilan muka Nah Ini ada Ucup Yatim Lanjut Jadi Ucup Dengan laptop Kentangnya Lagi ikut Kelas juga Di bawah Ya ditanya tuh Sama Ular Loncat Cakep banget 08 8 8 Lu ngomong Udah gak usah Ya lanjut ya Gerakan GNB Merupakan organisasi Yang tidak memihak Blok Barat Dan Blok Timur Toko-toko di bawah ini Merupakan penggagas PBB Soekarno dari Indonesia Itu betul Gama Abdul Nasir Dari Arab Saudi Salah ya Gama Abdul Nasir Itu dari apa Persatuan Arab Bersatu Sebetulnya ya Bukan Mesir Waktu itu kan Ya kan Pan Arab Ya jadi sebetulnya Dulu itu Mesir Jadi dari Mesir Nah Mesir itu Dulu namanya apa tuh Ya kan Pan Arab Bersatu Ya kan Atau apa Persatuan negara Arab Kayak gitu Kemudian Perdana Menteri Jawa Hal Nehrul Dari India Ya kan Itu betul Ya ini betul Ini salah Joseph Estrada Dari Yugoslavia Ini salah Bukan Joseph Estrada Sat Tapi Joseph Brostito Ya gampang ya Ini Dah Selesai Ya untuk Tahun 2010 Ya Joseph Joseph Estrada Mungkin terinspirasi Dari Yusuf Estrada Anak sentek Kayak gitu Ada tuh Atau mungkin Siapa tuh Yang Petir Siapa Yang itu Estrada Estrada Erik Estrada Mungkin Kayak gitu ya Tapi kayaknya ada nih Tokohnya nih Kita lihat aja Coba Joseph Estrada Estrada tuh siapa sih Kayak gitu ya Siapa tau nama Nama lengkapnya Joseph Stalin Jangan-jangan ya Oh ada loh Joseph Estrada Oh mantan Presiden Filipina Kayak gitu ya Oke 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 Jadi dia mantan Presiden Pilih Filipina Oke Goblog banget Anjir Silapis bilang Ya oke Lanjut ya Apakah sekarang Mau bahas sedikit Tentang flat emosional Kalau Mau bahas itu Coba bilang 6969 Oke untuk Pembahasan tahun 2010 Lagi diketik ya Sebentar lagi Nanti gue kirim mungkin Gitu Jadi sekarang Kita udah selesai Udah bahas Tahun 2009 Oke Anjir kok bisa Sebahagia ini ya Boleh gak sih Sebahagia ini Dengan melihat kalian Besok simak Kayak gitu ya Selamat menikmati